Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai, Assalamualaikum dan selamat datang semua Berjumpa lagi dengan saya, Cik Belong Dalam kelas Stasiun Percuma Akademi Youtuber Hashtag bermula percuma selamanya percuma Tadi saya dalam kelas sejarah kan? Sekarang saya dalam kelas sains Mood dia berubah sikit lah Tadi dalam sejarah kan ada murid kata macam kelas-kelas lawak kan? Sekarang kita serius sikit dalam kelas sains ni Sebelum kita mulakan kita punya pelajaran Apa kata kita sama-sama bacakan doa Dan bagi bukan yang beragama Islam Kamu boleh membacakan doa mengikut kepercayaan agama masing-masing Saya nak perkenalkanlah ahli konti yang ada bersama-sama saya sekarang Untuk kelas sains yang di atas sana Yang bertudung merah itu adalah presenter kita pada hari ni Iaitu Cikgu Nur Hayati Daripada SK Pekan Baru Sama daerah dengan saya Cikgu ni Cikgu boleh lambai-lambai sikit Hai semua Assalamualaikum Terima kasih Cikgu Ed Tabang Selamat Jangan nak semua nasihat Pertama petang-petang kini kan ada yang nak tiba tu Jom belajar sains dulu pada petang kini Jangan tidur dulu topik hari ni menarik tau Ada aktiviti lagi boleh masuk konti semua Murid jangan tidur Tunggu sampai habis kelas ni Yang kedua kita ada kita punya ketua Pantia Sains Bersama dengan Cikgu Hamida Daripada SK Senawang Negeri Sembilan Hai Cikgu Assalamualaikum Ok Assalamualaikum semua Jangan lupa teruskan Sehingga ke hujung Apa siaranya nanti Ada banyak sangat aktiviti-aktiviti menarik Yang akan dikongsi oleh Cikgu Yes Stay tuned Jangan ke mana Ok Ok seterusnya kita ada kita punya pegawai teknikal pada petang ini Jauh daripada Sabah ni Cikgu Sutin daripada SK Balung Tawau Sabah Ok Cikgu Sutin ni yang akan naikkan kamu punya komen Jadi typekan komen dekat orang yang cek tu Mulakan bahasa yang sopan Ok Sebelum kita mulakan kelas kita Ada beberapa perkara yang ingin saya ingatkan kepada murid-murid Yang pertama Tadi tentang bahasa Yang kedua gambar profil awak tu Mestilah sesuai untuk tuntunan umum Yang ketiga fokus pada isi pelajaran Dan jika awak nak dijemput masuk ke konti Pastikan mic dan awak punya kamera diaktifkan Yang kelima link sijil akan diberikan pada akhir siaran Dan anda ada 30 minit sahaja untuk mengisi orang tersebut Ok tanpa mengelengahkan masa Apakah kita serahkan terus kelas ni kepada Cikgu Sains kita Cikgu Nur Hayati Dipersilakan Cikgu Ya terima kasih Cikgu Nur Ed Ok hari ni kita nak belajar apa ya Ok hari ni kita nak belajar Berkaitan dengan Haiwan Ok Haiwan tu pula tentang tajuk apa Ok jom kita tengok dulu sebelum tu Cikgu perkenalkan dulu diri Cikgu Jadi kita bantuan Cikgu Midah untuk naikkan slide Cikgu Ok silahkan Cikgu Midah Ok itu dia nama Cikgu Cikgu Nur Hayati Dan Cikgu mengajar di sekolah Kebasaan Pertama Baru Muak Jadi murid bolehlah pergi ke channel Cikgu Di situ Cikgu ada sediakan video-video yang berkaitan dengan pembelajaran Sains Dan ada juga video-video tentang pelajaran Bahasa Melayu Haa Cikgu boleh mengajar Bahasa Melayu dan juga Sains Ok kita teruskan kepada pembelajaran kita pada petang ini Ok next Ok untuk seterusnya Ok Yang ni Cikgu gabungkan Kata gabung tu tidak lah Ok kalau tajuk Haa Sukatkan pelajaran tahun 5 Tahun 2020 Tajuknya adalah proses hidup haiwan Dan bila murid Haa tahun 2021 Tajuknya dah jadi kemandirian spesies haiwan Tapi dia mungkin dia pembelajarannya masih lagi hampir sama Iaitu yang pertama Haa menjelaskan dengan contoh Ciri-ciri dan tingkah laku khas haiwan Untuk melindungi dirinya daripada musuh Ok yang pertama Yang kedua Kita akan belajar tentang contoh dan tingkah laku khas haiwan Untuk melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau Apa yang dimaksud dengan cuaca melampau Haa jangan lupa tunggu Dan yang ketiga Haa yang ni mesti murid-murid seronok eh Haa di akhir pelajaran Cikgu harap Murid boleh membina Haa model haiwan imajinasi Bagi melindungi diri mereka daripada musuh atau cuaca Wah menarik tu Ada mencipta model haiwan Boleh cipta model tapi cikgu tak sempatlah Haa nak ajak murid buat sama Nanti cikgu akan tunjukkan Lepas tu murid bolehlah buat sendiri Haa cuti-cuti sekolah ni kan Tak ada aktiviti yang lain-lain nak buat Bolehlah buat model haiwan Dan boleh hantar Di Facebook cikgu Haa nanti kita tengok eh Okey seterusnya Kita tengok Okey next Ibu Midam Okey Okey inilah Gambar raja sepintas lalu Apa yang akan murid belajar pada petani Iaitu Bagaimana haiwan melindungi diri Daripada musuh Dan juga cuaca Musuh pula kita bagi Ada dua Iaitu ciri-ciri khas Ataupun dalam bahasa Inggeris Special Kriteristik Haa Kalau cikgu sebut bahasa dia ni tak betul Minta maaf lah Sebab cikgu tak pernah mengajar sign dalam bahasa Inggeris Okey Dan juga tingkah laku khas Iaitu Behavior Kalau murid-murid yang belajar di sekolah yang ada DLP Okey mungkin Bolehlah bantu sedikit sebanyak Istilah-istilah tertentu dalam saiz Manakala Haa Berlindung daripada cuaca pun ada dua Cuaca panas Melampau Ataupun kita katakan Hot habitat Dan sejuk Melampau Haa cuaca yang very cool Dalam bahasa Inggeris Kalau cikgu salah minta maaf ya Kalau telah sebut selen-selen cikgu ni kan Kata jawa cikgu bukan orang jawa Haa Haa Okey seterusnya Kita tengok pada slide seterusnya Okey next cikgu midah Haa ini dia Ciri-ciri khas Yang akan murid belajar ada lima Pertama kita tengok Haiwan yang punya duri tajam Atau pesak spin Spin ya betul eh Haa yang kedua Haa ciri mempunyai cengkerang yang keras Ataupun Hot shells Yang ketiga Haiwan yang mempunyai sisik yang keras Tikskin Yang keempat Haiwan yang menggunakan tanduk Pohon Dan yang kelima Haiwan menggunakan Iser Ting Okey ini adalah ciri-ciri khas Bagi haiwan melindungi diri mereka Daripada musuh Okey kita tengok satu persatu Okey nampak ni tak Haa ini ialah sejenis Ikan yang hidup Di dalam air Yang mempunyai duri yang tajam Okey Siap spin Iaitu ikan Buntal Haa Akan mengembungkan badannya Untuk menangkutkan musuh Kalau kita tengok pun Ikan putai kita rasa takut kan Durinya tajam Haa ngeril Kita cocok badan kita Apa yang berlaku Haa sakit lah Okey inilah Ikan buntal Okey kita tengok apa lagi contoh Haiwan yang Berduri tajam Haa Haa ini dia Pernah tengok tak ni Haa boleh pernah tengok tak Okey kalau pernah tengok Sila komen di ruangan Jet tersebut Haa landak Kita ada landak laut Landak laut Duduk dalam laut lah Okey Kita juga ada Landak Roku pine Haa cuba tengok gambar tu Okey Cuba tengok gambar yang pertama tu Haa durinya tajam Tajam Dah tengok gambar bagaimana Landak tu Haa mengembangkan durinya Apabila Diancam oleh Musuh Haa kita tengok Seekor anjing Kepala dia Pernah benda duri-duri landak Haa mungkin anjing ni Nak makan duri-duri landak Haa cikgu eh Pernah nampak Ya Ya Saya tak Tak pernah nampak Saya tak pernah nampak lah Kalau depan mata memang tak pernah nampak Ini first time lah saya tengok Tapi kan daging landak boleh makan tak? Ada orang makan daging landak tak? Saya dengar ada orang makan daging landak ni Siapa pernah makan daging landak? Haa Sedap tak daging landak? Masa cikgu kecil-kecil dulu kan Masa kecil-kecil tahu apa Orang bagi semua makan Haa masa tu Ayah buat balik daging landak Mak goreng makan je Macam mana rasa dia tu Encik Gati tu Rasa dia macam ayam ke Macam ikan ke Macam daging Macam ayam Macam ayam Kan Kena cari ni Ya Masa kecil-kecil tak tahu apa Tapi sekarang rasa Kalau orang hidang depan Makan daging landak Rasa memang Tak makan lah Tak makan Haa 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 Cikgu Siti ni pernah tak Makan daging landak? Haa Saya tak pernah makan Haa Haa Satu landak pun ada Haa Haa Anak pernah makan Haa Kalau duri dia tu Biasanya kalau menaji Masa kecil-kecil dulu Haa Masa mengaji Betul? Mengaji kecil dulu Sekarang ni nak cari Landak pun dah susah Susah sekarang Budak mengaji guna Batang lidi je Saya rasa dah tak ada Guni dah ni Guni duri landak Haa Atika pernah makan landak Okay Haa Okay Muhammad Gizu tak pernah Angelina Saya tak pernah makan landak Ya Gurit zaman sekarang Memang tak pernah Tak pernah makan landak Landak pun dah mungkin Berkurangan eh Saya pernah nampak landak Najah Israh Bukir Salina Okay Sayyid Abdul Muhammad Saya tak pernah nampak landak Dah makan Haa Mami saya kata Daging landak Sedap Cempaka Haa Sedap buat rendang Dia kata buat rendang tu Rendang sangat sedap Okay Mami saya kata Daging landak Masak rendang Sangat sedap Ya Memang sedap Sebab nak dapatnya pun Susah Daging landak ni Bukannya besar eh Kecil je Okay Kita pergi kepada Slide yang seterusnya Haa Okay Yang ni lah Cengkerang keras Okay Cengkerang keras Digunakan untuk Melindungi Badan yang lembut Daripada musuh Okay Heart shells Are used to protect The soft body Proved enemies Okay Jom kita tengok Apakah contoh-contoh Haiwan yang berbadan Mempunyai cengkerang keras Haa Murid-urid pernah tengok tak ni Penyu Turtle Penyu ni Biasa ada di mana ni Haa Macam dalam filem Ninja Turtle Cikgu Yati Betul Penyu besar sikit Tuntung Pernah tengok tak Tuntung Cantik Badan tuntung tu kan Haa Dia macam Spesies Family penyu lah Haa Mungkin Spesies penyu Spesies kura-kura Spesies labi-labi Haa Spesies Labi-labi ni Cerita piramidah Labi-labi kan Dia mempunyai cengkerang yang Keras untuk melindungi diri dia Daripada ancaman musuh Kita ada siput Haa Siput tu akan Haa Memasukkan badan dia dalam Cengkerang dia Okey nanti kita akan ada lagi Bagaimana dia menyorokkan diri Apa beza kura-kura labi-labi Tuntung ni Kalau tak gambar tu ada sikit beza lah Okey Labi-labi dia Gendar sedikit Haa Labi-labi hidup dalam Parik-parik pun ada Kura-kura pun ada dalam parik Haa Penyu Penyu di mana penyu Hmm Penyu di mana murid-murid Kat mana penyu tinggal Mana habitat penyu ni Haa Mana Boleh tak kita jumpa penyu dekat belakang rumah kita Dalam kolam belakang rumah kita Boleh tak jumpa penyu tu Haa Kat mana kita nak jumpa penyu Ada yang tanya Tuntung tu apa Haa Tuntung ni Haa Macam spesies kura-kura Haa Dan dia pun hidup di Dua alam Ada di darat Dia ada masa-masanya banyak hidup di air Dan juga di darat Okey Adik-adik bolehlah Tanya Mister Google Apa itu tuntung Haa Sekarang ni kita zaman dah canggih Di hujan cari je Apa-apa maklumat Tanya Mister Google Apa itu tuntung Apa beza Tuntung dengan Kura-kura Okey Boleh setakat ni Adakah cikgu terlalu laju Haa Kalau laju Haa Cikgu lajunya Okey cikgu perlahankan sedikit Okey boleh Minta lalu Haa Beritahu bahawa Cengkerang keras ini Berfungsi untuk melindungi diri Daripada Musuh Okey Baik kita tengok pada slide Seterusnya Okey Sisik keras Sisik keras Sisik kering Apa bezanya tadi Tadi Cengkerang keras Ini sisik yang keras Okey Macam buaya Krokodil Tenggileng Pangolin Dia mempunyai sisik Yang keras Dan ada juga Sebahagian haiwan Dia mempunyai Dua ciri Dua ciri bagi melindungi diri Daripada Diserang oleh musuh Okey Kalau kita tengok tadi Yang sini ialah sisik keras Tenggileng Sisik keras Tenggileng juga Ada lagi satu ciri dia Kita kata nanti Kita akan belajar Dalam tingkah laku Sekarang kita tengok Ciri-ciri khas Ciri khas Maknanya ciri yang dipunyai Pada Haiwan tersebut Ciri-ciri luaran dia Bagi melindungi dirinya Daripada Musuh Okey Ikan kelisa Di rumah siapa ada ikan kelisa Cantik warna ikan kelisa ni Haa Cikgu X ada belah ikan kelisa Haa Tak ada Rumah saya akuarium pun tak ada Haa Cikgu Suti ni ada ikan kelisa tak Di rumah Tak ada Ikan lemas sahaja Dan ikan kaloi Ikan kaloi Ikan kelisa ni kalau besar kan Dia nampak sisik dia cantik Haa Rumah siapa ada ikan kelisa Sisik dia macam berkilat bersinar Macam tu kan Cikgu Yati Cantik Tapi nak beli pun Haa mahal juga Haa harganya mahal Betul Nak memelihara Nak beli ikan kelisa ni Tak ada mahal Dan makin lama dia makin besar Dia membutuhkan Ecterium yang lebih Besar Okey cuba tengok Buaya Okey Bahagian badan atas Buaya dilitupi Oleh Sisik yang keras Ikan puyuh Ikan puyuh ke ikan puyuh Haa Saya beli ikan puyuh Ikan puyuh Ada Adakah cikgu X ikan puyuh Apa ikan puyuh Haa Ikan puyuh ke ikan puyuh tu Cikgu Mida Ada ikan puyuh ni Kecil Dia dekat Haa dalam air tawar kan Haa Saya tidak ada ikan kelisa Tapi saya ada kelisa Haa haa Kelisa tu kereta Kan Haa Bila kelisa Saya ada ikan keli Haa ikan keli ni Dipelihara ke Dia buat goreng eh Adik Rit Azian Haa Ikan keli goreng Pedas sedap Buat sambal eh Haa Sedap Ikan keli Haa Kita tinggal Cerita sisik keras Kita tengok pula Pada Tanduk Okey Ini tanduk Ataupun hon Haa Tunggu tanduk Nanti di sini Okey Nampak gambar itu Rusa Ada Ini rusa Jantan ke rusa betina Yang bertanduk ya Siapa tahu Hmm Yang bertanduk tu Jantan ke betina Murid-murid Murid-murid Haa Cuba type Pada kat ruangan cek Haa Yang bertanduk ni Yang jantan ke rusa betina Haa Cuba tengok Haa Murid-murid ni Masih cerita tentang Ikan keli goreng Tidak Ya ti Haa Murid-murid ni Dah makan tengah hari ke Belum ni Cerita ikan goreng Sedap Tadi rendang Rendang landak Lepas tu ikan keli pula Okey Haa Sotaswari cakap Rusa jantan Kalau bertanduk Jantan Okey Ramai jawab Sebab Macam mana Rusa Tanduk rusa ni Dia dapat menarik Perhatian Rusa betina Haa Kita Kita Rusa betina pula Haa Tanduk Haa Ni kita selingan lah Sikit Haa Okey Rusa jantan ni Menggunakan Tanduk dia Yang power tu Untuk memikat Rusa betina Semakin besar Semakin power Tanduk dia Haa Semakin Banyaklah rusa betina Yang tertarik Kepada rusa jantan Okey Kita tinggalkan rusa Tengok lembu Haa Lembu pun ada Dua Tanduk Siapa pernah kena Kejar dengan lembu Haa Siapa pernah kena Kejar dengan lembu Hari ni cikgu pakai Tuduh merah Kena kejar dengan Kena kejar dengan Haa Kan Nasib baik takde lembu Kawasan sekolah cikgu Haa Itulah Kalau lembu tu boleh keluar tu Daripada skrin tu Dia dah kejar cikgu Nasib baik Nasib baik Nasib baik tunung biru Nasib baik tunung biru Cikgu dah guna Tuduh Okey Kerbau Kerbau dengan lembu Apa Beza Ada murid-murid yang Duduk kat bandar ni Dia tak pernah tengok Kerbau Secara Real Secara live Haa Yang pernah tengok dalam Haa Cerita Dalam TV Dalam YouTube Mungkin pernah tengok Tapi tak tengok secara Lat Okey Badan kerbau Warna apa Haa Badan kerbau warna apa Badan kerbau Warna Kelabu-kelabu Badan kerbau Okey Dan Kerbau Kelihatan lebih besar Sedikit Berbanding Lembu Dan daging kerbau Orang kata Lebih Kenyal Haa Lebih kenyal Lebih liat sikit Berbanding daging lembu Boleh makan tak kerbau Dan merayu kata Daging kerbau sedap Haa Ya Buat rendang Haa Rendang lagi Haa Rendang daging kerbau Bila nak raya kan Haa Tambak-tambak lembu Hilang lembu Haa Semelih kerbau Tampak makan daging kerbau Tak ada bezanya Kita dah masak Dah campur Rempar-rempar ratu Dah campur macam-macam Perasa Macam daging lembu juga Haa Sedap Ada yang terliut saya Cik Diyati Cerita pasal rendang Apa gunanya tanduk Okey Tanduk Haiwan bertanduk Akan menyerang Dan mencederakan musuhnya Dengan menggunakan Tanduk lah Okey Ataupun dalam bahasa Inggeris Horns Animals Will Attack The injured Their enemies By using Horns Okey Kita dah habis Tanduk Next kita tengok Yang seterusnya Ialah Bisa Ataupun Sting Biasanya Haiwan ini Berpunyai sengat Yang mengeluarkan Racun yang Berbisa Dan biasanya Apabila diancam Haiwan-haiwan ini Akan menyengat musuh Tetapi Sekiranya Tidak diancam Mungkin Dia rasa selamat Dan dia tidak akan Menyengat lah Dan ada juga Racun ni yang boleh Membunuh Mangsa Membunuh Musuh Okey Labah-labah Kenapa labah-labah ni Berbisa Ada setengah Labah-labah Kita boleh buat main Tak berbisa pun Okey Biasanya labah-labah Yang berbisanya Jenis yang apa eh Apa cikgu Ed Tarantula Apa nama tu? Tarantula Tarantula Haa Memang ada yang berbisa Jangan murid-murid nampak Ada spider Yang besar Yang macam gambar ni Haa inilah Dia berbisa Dan bisa dia ni Boleh Menyakitkan Atau boleh Membunuh Okey Ada yang pernah Kena sengan Dengan lipan Lebah Atau Kala jengking Ataupun Haiwan-haiwan lain Yang berbisa Pernah rasa tak? Haa Ya Okey Nampak tak anak panah Yang berwarna merah tu? Okey Anak panah yang berwarna merah ni Menunjukkan di mana Haa Bahagian Sengat dia Terletak Okey Itu bahagian ekor kan Cikgu Yati? Haa ini ekor Kalau jengking ni ekor Eko Okey Kalau Haa Lebah di bahagian Haa Buntut dia Haa Bahagian ni Haa Lebah di sini Okey Ya Lipan gigit Boleh mati Kalau Lambat Dapatkan rawatan Boleh membawa Maut Okey Banyak lagi Haiwan-haiwan lain yang berbisa Macam kalau dalam air Kita ada obor-obor Obor-obor pun berbisa kan Haa Kalau terkena obor-obor Kalau lambat Dapatkan rawatan Boleh menyebabkan Kematian Haa Tengok pula Cikgu tengok pula Cikgu fobia Sebenarnya Cikgu takut Haa Haa Cikgu takut pula Geli pun ya Sama lah saya Haa kan Sejenis Haiwan yang berbisa Semut Cali Haa Yang ni Dulu satu Ketika kita Dengar semut Cali ni Yang Mengikit Badan Dan badan kita Boleh menyebabkan Kegatalan Dan boleh Membawa Maut Semut Cali Jangan ingat semut ni Haa Binatannya kecil Kecil bukan sebarang kecil Yang murid Kecil ni boleh Membawa Maut Ok Semut Cali tu apa Semut Cali ni Biasanya hidup Di Haa Selepas Sawah padi ya Kalau tak silap Cikgu Betul tak Dan dia ada rata Bila dia Dia hidup dalam Haa Satu kumpulan yang besar Ok Bila dia menyerang Kita dia gigit sana Gigit sini Pada badan kita Badan kita akan Mengetalkan Macam Kecil kita Macam Kecil kita Itulah yang akan Merebak ke seluruh Badan Kita Semut Cali Dia lain sikit Daripada semut Biasa eh Ya Semut Cali Kalau dia sengat Akan bengkak Ya betul Dia akan bengkak Dan dia akan Meninggalkan kesan Yang Haa Tak ikutlah Pada permukaan kulit kita Dan kalau lambat Dapat rawatan Pun boleh Menyebabkan Maut Ok Kita dah habis Pasal Ciri-ciri tu Kalau kita nak Tengok pula Haa Sorry Tadi ciri rihas Kita nak tengok pula Tingkah laku Ok Kita ada 6 di sini Tingkah laku Dan cikgu ada tambah satu Haa Yang ni tak ada dalam buku teks Tapi dalam buku teks Saya sebelum-sebelumnya Ada Tingkah laku ini Ok yang pertama Yang pertama kita akan tengok Menggulungkan badan Roll up Body Yang kedua Menyamar Yang ketiga Mengutuskan Anggota badan Yang keempat Mengeluarkan Bau yang busuk Kelima Memasukkan Anggota badan Dan yang keenam Hidup Dalam Kukulan Ok jom kita tengok Satu Per satu Ok laju kan Cikgu cakap Aduh sikit lah Sebab banyak lagi ni Ok nanti kita nak naik konti lagi Lepas tu cikgu nak tunjuk Demo lagi Haa Tunggu eh Ok Menggulungkan badan Roll up Body Pernah tengok tak Cikgu tadi kan Semalam daripada semalam Lagi nak cari Ulat gonggok Nak bawa Nak hijau Tapi cikgu ni geli Benda-benda yang kecil Merayak-kayak ni kan Cikgu geli Cari-cari tak jumpa Dah lah Tunjuk gambar je lah Ok Geli lah Cikgu ni geli sikit lah Bukan takut Haa Ulat gonggok dia tak bisa Bukan takut Cuma geli Sebab dia bulu Haa Milipit Anggil Milipit Ada orang makan tak ulat gonggok ni Boleh makan ke Tak boleh kan Itu memang tak boleh Mungkin ada negara-negara Haa Minatan-minatan berbisa Dia orang boleh makan Dia buat macam Makanan exotik kan Haa Tapi kita tak boleh makan Ok Macam mana ulat gonggok ni Mengindungi diri dia Daripada Busuk Ok Dia akan menggulungkan Badan dia lembut Daripada Busuk Dan kadang-kadang Bila kita terpijak dia Bau dia busuk Haa Pernah cium tak Bau pulak gonggok yang kita Tiba-tiba kita terpijak Kita terpenyek dia tu Cium bau dia Memang busuk Ok The milipis We roll over The two Protect Their bodies From Enemies Ok Pulak gonggok pandai Pandai Pura-pura mati Haa Nanti bila dia selamat Nanti dia akan keluarkan Bodi dia Dia akan merayak Pada sebelum Ok Tengok seterusnya Ok Tingkah laku seterusnya Ialah Tenggiling Tenggiling pun boleh Menggulungkan Badan Haa Kan tadi cikgu dah terangkan Sebelum ni Ciri-ciri Tenggiling dia Mempunyai Sisik yang Keras Ok Tu satu ciri dia Dan selain daripada itu Tenggiling juga boleh Menggulungkan Badan Macam bola eh Haa Tu nampak tu Cantik comel Dia tidur Dia menggulungkan Badan dia Apabila diserang oleh Haa Musuh Contoh gambar sebelah tu Ada musuh dia Dia akan terus Gulungkan Badan dia Haa Yang ni benarkan comel ni Ini ialah Menyama Haa Ok Ni benarkan apa ni Sesumpah Camelion Ada yang Antara kita yang Memelihara Haiwan ni Sebagai Haa Kata apa Haa Pax Kan Ada tak Haiwan peliharaan Haiwan peliharaan Dia bermain Nanti dia Tengok Haa Badan dia Bila permukaan Haiwan hijau Dia akan jadi Hujau Bila unang merah Dia boleh Menyama Menjadi warna merah Ok Jadi dia boleh Menyorok Badan dia Di celah mana-mana Supaya Musuh Tidak Nampak Haa Begitu juga dengan Kuda Belang Kuda Belang Akan duduk di Kawasan Yang hampir-hampir Sama dengan Warna Badan dia Haa Celah-celah Rumput Dan Musuh dia Keliru lah Tak nampak Dan serangga batang Haa Ini macam Dia tak Dia tak Ia binatang Ke Batang kayu Batang kayu Ok Senangga batang Pun Kita katakan Dia boleh Menyamarkan diri Untuk melindungi dirinya Daripada Musuh Ok Kita tengok Ada lagi Haiwan yang Menyama Ok Kita tengok Apa Haiwan menyama Yang seterusnya Ok Inilah Rama-rama Haiwan yang menyama Ini sebenarnya banyak Kalau men-google Dalam YouTube Ataupun dalam Tanya Mr. Google Banyak Haiwan-haiwan yang Kita tak pernah Jumpa Ok Tak pernah jumpa Sebelum ini Tapi itu adalah Haiwan Dia boleh Menyamalkan diri dia Menyamai Warna persekitaran Sama juga dengan Rama-rama ini Ok Dia punya warna Dan corak Pada badan Yang membolehkannya Menyama Dan Dengan cara ini Rama-rama ini Dapat mengelakkan diri Daripada dikesan oleh Musuh Muhammad Ya mod Dia ada mata Kalau kupu-kupu itu Ada mata bulat Jadi dia Seolah-olah Ada mata besar Yang sedang melihat Jadi musuh dia Rasa macam Gerun lah Takut lah Mata yang sedang Melihat Masa sangat Besar Ok Kita tengok Seterusnya Ini Contoh Contoh Haiwan-haiwan Kalau tengok Labar-labar Tengok Labar-labar ni Tak nampak Gambar yang pertama tu Saya tak dapat Nampak labar-labar ni Kat mind ni Andai betul Labar-labar tu Menyama Menyama dia memang Duduk pada Badan Haiwan Badan Apa Pada ranting kayu tu Ada juga Ini biasanya kita tengok Dalam Mana-mana Bagi Whatsapp Email Video Ini adalah Serangga eh Bukan daun Ini nampak macam Macam daun Tapi ini adalah Serangga Giko Macam-macam Okay Kalau yang ni nampak tak Yang dua ni Ikan Ikan flounder Berbunga Ini hidup di Dasar Laut Dalam air Dia boleh Duduk Sama macam Warna batu-batu Burung Toksik Nampak macam Batang kayu Tapi sebenarnya Itu adalah Seikor burung Sotong Mimik Pulsama Kenapa Nama dia Burung toksik Cikgu tak tahulah Kenapa Nama burung toksik Bila google Dia keluarkan Burung toksik Mungkin burung ni Selain daripada Menyaman Dia juga boleh Mengeluarkan toksik kot Kacun Bahaya Dah yang ada Kat daun hijau tu Yang ni kena berhati-hati Jangan suka-suka Pergi taman Pergi mana-mana Pegang daun Okay Pegang daun Tapi pada daun tu Ada Binatang ni Binatang ni Nampak macam Daun Tetapi Sebenarnya Adalah Serangga Okay Beluncas Beluncas Garun Ya eh Dia tiba balik rumah Kenapa Badan gatal-gatal semua Okay Tadi lupa Kat taman Dah pegang macam-macam Pokok Dah pegang daun Rupanya pada daun itu Ada Beluncas Okay Kita tengok Pada seterusnya Ini memutuskan Anggota badan Cut off The tail Biasanya cicak Pernah tengok tak Di rumah adik-adik tu Di mamuk murid tu Ada cicak Tiba-tiba Tak ada ekor Kita tengokkan dah mati Tiba-tiba Hilang ekor dia Pernah tengok tak Ekor dia terputus Lepas tu gerak-gerak Dia tak terlalu berhenti Dia dah putus Dia gerak-gerak Dia masih Hidup Dia masih hidup Dia sebenarnya Putuskan ekor Untuk mengelirukan Musuh dia Okay Dia memputuskan Ekor lepas tu nanti Dia akan Lari lah Bila lari Musuh dia ingat tak Oh cicak ni dah Mati Jadi Dia selamatkan diri dia Okay Kita tengok yang seterusnya Memasukkan Anggota badan Okay Tengok slide seterusnya Okay Ini sama tadi Macam siput Dia ada cengkerang Dia boleh Menyorotkan diri dia Dalam cengkerang Okay Kura-kura Selain daripada Ada cengkerang yang keras Dia juga Boleh menyorotkan Badan dia Kepala dia Kaki dia Dalam cengkerang tersebut Jadi Bila dah masuk Macam mana musuh nak tangkap Macam mana musuh nak Makan dia Dia selamat Dalam cengkerang dia Okay Baik Kita pergi pada Setelahnya Yang ni hidup Dalam Kumpulan Okay Apakah Aiwan Yang hidup Dalam kumpulan Pernah tengok tak Kalau waktu petang tu Kita nampak burung Terbang Pulang Ke sarang Ataupun waktu pagi Dia keluar mencari makanan Beramai-ramai Kalau tu nampak macam Satu corak tertentu Nak tengok tak Nampak ceng Nampak macam dia terbang tu Dia membentuk Road V Kan Road V pun ada Lepas tu Satu kumpulan besar Jadi Bagaimana Dengan cara Hidup Dalam kumpulan Dia boleh melindungi Daripada musuh Okay Kita tengok Semasa bergerak Dalam kumpulan Haiwan-haiwan Yang besar Biasanya Dia akan melindungi Ataupun menjaga Ahli-ahli dia yang kecil Contohnya Anak-anak dia Okay Anak-anak ni Dia akan letak Di tengah-tengah Dan Apabila ada musuh Jadi anak-anak ni Dapat pelindungan Daripada Haiwan-haiwan Yang dah dewasa Ya Jadi Musuh Musuh ni Tak dapatlah Nak menyerang Anak yang kecil Dan bila nampak Kumpulan yang besar Musuh-musuhnya Akan rasa Takut Ataupun gerun Bila bergerak Dalam kumpulan Macam kitalah Bila kita Bekerjasama Kita akan lebih Selamat daripada Kita Bersendirian Okay Kita tengok Yang terakhir Sebelum kita berhenti Rehat Ini Mengeluarkan Bau yang Busuk Hmm Pernah tengok Sekang Tak apa Encik Gumida Sekejap sikit lagi Yang saya tengok Sekang ni dalam Setelah katun Encik Goyati Tengok tu Macam mana Dia pancutkan Bau dia yang busuk Kepada Serigala Serigala tu Nak makan dia Jadi Dia mengeluarkan Bau yang busuk Daripada Bahagian Bugur dia lah Selain Benda itu Lipas Kat rumah ada Lipas tak Semua rumah ada Lipas kan Walaupun rumah kita bersih Ada je tu Cukur Okay Cukur Dalam Rubang tu Ya Lipas ni Duduk di tempat-tempat Yang Tersorok Kita tak nampak Bila malam Dia akan keluarkan Sesemut dia Akan merayap Dalam rumah kita Sebelum kita Masuk bilik Pastikan Rumah kita Bersih Ini mengeluarkan Bau busuk Pepijat Pepijat Pernah dengar Pepijat Back bug Pernah dengar tak Okay Pepijat ni Biasanya Berada Di mana Dia berhasil Dia letak Berada pada Celah-celah Pemukaan Celah-celah Tilang kita Yang mana Tekepam tu Di situlah Dia duduk Celah-celah bantal kita Tiba-tiba bangun pagi Gatal-gatal sana sini Itu Adalah Angkara Pepijat Dan Pepijat ni Makanan ni apa Dia suka hisap Darah Macam kutu Okay Apa tu Apa tanya apa tu Tak pernah tengok Ikan bilis Ikan bilis tadi Duduk dalam kumpulan Tadi Okay Okay Ini Cakap ni Cikgu dah terangkan Bagaimana Haiwan Melindungi dirinya Daripada Musuh Okay Selepas berhenti rehat Kita akan sambung lagi Jangan kena-mana Kita akan sambung Sebentar lagi Okay Sedangkan ada Yang percuma Akademi YouTuber Malaysia Inisiatif dari E-Didik dan Klub Guru Malaysia Membawakan anak anda Kelas dalam talian Secara percuma Secara langsung Oleh guru-guru Dari seluruh negara Maklumat lanjut Layari www.akademiyoutuber.com Okay Kita sambung Pembelajaran kita Pada petang ini Sebelum kita sambung Okay Pastikan Murid-murid Cuba perhatikan Di ruangan bawah Okay Kalau subscribe tu Masih lagi berwarna merah Cikgu mohon Tekan sekali Supaya Perkataan subscribe tu Jadi kelabu Kalau dah kelabu Jangan tekan lagi Okay Kita sambung Tentang Bagaimana Haiwan Melindungi diri Daripada Cuaca yang Melampau Okay Extreme weather Iaitu ada dua Cuaca yang panas Melampau Dan juga Cuaca sejuk Melampau Okay Ini ada dalam Keteks Okay Sesetengah haiwan Tinggal di kawasan Bercuaca panas Atau sejuk Yang melampau Okay Cuaca yang melampau Ini menyebabkan Haiwan mempunyai Ciri-ciri khas Untuk melindungi Dirinya Okay Kita tengok Seterusnya Next Ada dua Cuaca Sejuk Dan juga Panas Okay Kita tengok yang pertama Dulu Iaitu cuaca Sejuk Okay Kita tunggu slide Okay Ada Tiga Okay Tiga Ciri yang ada Pada Haiwan Ataupun Tiga cara Bagaimana Haiwan Melindungi diri Daripada Cuaca yang sejuk Yang pertama Bulu tebal Okay Yang kedua Berhibernasi Dan Yang ketiga Lapisan Lemak tebal Okay Kita tengok satu Per satu Contoh haiwannya Okay Haiwan Cuaca sejuk Okay Yang ini Bulu tebal Okay Tempat kita Di cuaca Malaysia Kita tak jumpalah Haiwan-haiwan Seperti ini Okay Kerana Bulu yang tebal ini Dapat Memerangkap Udara Untuk mengurangkan Kehilangan Haber Di persekitaran Okay Bulu yang tebal Dapat memanaskan Badan haiwan Dalam cuaca Sejuk Melampau Kalau setakat Cuaca Malaysia Musim panas Musim sejuk Kita tak adalah Haiwan yang Bulu tebal macam ni Okay Contohnya Musa Artik Okay Semua bulunya Gebu-gebu Cantik Nampak macam gerang Dia kan Itu gunanya Bulu dia Beruang kutub Okay Yang ada Bulu tebal ni Semuanya hidup Di kawasan Darat Manakala Singa laut Jangan Confuse Ada singa laut Ada anjel laut Dia punya Badan dia Hampir sama Singa laut ni Ada taring sikit Taring eh Singa laut tak ada Anjel laut tak ada Taring eh Dan singa laut ni Dia gunakan Bulu yang tebal Ini sorry Ini talan kut Bukan bulu tebal ni Ini Nampisan lemak tebal ni Masa cik tersilap Okay Yang bulu tebal ni Dia akan guna Bulu dia Di musim Sejuk Okay Supaya Dapat Memerangkap Haba Okay Kita tengok seterusnya Okay Berhibernasi Okay Mungkin perkataan Hibernasi ni Jarang-jarang Kita guna Okay Mungkin murid Belum pernah Dengar perkataan Berhibernasi Okay Muhammad Darwis Ya Berhibernasi Ialah tidur yang Lama Tidur yang lama Macam mana Kenapa perlu tidur lama Kenapa perlu tidur lama Okay Bila dia tidur lama Dia akan lupa Untuk Keluar Mencari Makanan Jadi Dia dapat simpan Haba Badan dia pada Musik Sejuk Okay Dia tidur Macam beruang kutuk Katak Tikus Tikus ni bukan Tikus di Malaysia lah Tikus yang hidup ni Kawasan yang Berikling Sejuk Okay Dalam masa tidur yang panjang Menyebabkan Haiwan ni Kurang Aktif Bila kurang aktif Dia kuranglah rasa lapar Okay Macam adik-adik Macam murid Daripada pagi Tidur bangun Solat subuh Tambung Tidur sampai tengah hari Tak rasa lapar kan Bangun-bangun Tidur makan tengah Hari Tapi kalau dah bangun Pagi-pagi Pagi-pagi dah Lapar Sebab tu dia tidur Supaya mengelakkan Rasa lapar Okay Lapisan lemak tebal Okay Ini lapisan lemak tebal Okay next Next slide Kita tengok pada Lapisan lemak yang tebal Apakah haiwan yang punya Lapisan lemak tebal Okay Fungsi dia adalah sebagai Penebat Haba Dan mengawal suhu Dan mengawal suhu Badan Aiwan Lemak Haa Setiap badan yang besar-besar tu Cepat panas kan Bila bergerak panas Dia peluh-peluh Haa Sebab Lemak dia dah terbakar Sama juga macam Anjil laut Ikan paus Pingguin Mempunyai lapisan lemak Yang tebal Yang membolehkan dia Haa Menyesuaikan Haa Badan dia di Persekitaran Ataupun suhu Di Kawasan tersebut Okay Muhammad Dawis lagi Anjil laut Munya lapisan lemak Yang tebal Untuk melindungi diri Daripada cuaca Yang Panas Ikan paus Ikan paus Hmm Oh So cute Apa yang cute tu Anjil laut yang cute Haa Okay Kita tengok lagi Kita aku tak sempat Okay Kita tengok cuaca Yang panas Okay Ada tiga juga Cara bagaimana Haiwan Haa Menyesuaikan diri Pada cuaca Yang panas Yang pertama Kita ada Berendam dalam lumpur Yang kedua Bermigrasi Dan Yang ketiga Mempunyai Bonggol Okay Pernah dengar tak Bermigrasi Haa Bonggol Haa Ni dia Okay Nampak tak Haiwan tu Haiwan apa eh Okay Berendam dalam lumpur Siapa suka berendam dalam lumpur ni Siapa suka berendam dalam kolam Haa Macam ni lah Okay Suka bila panas-panas Dia akan berendam dalam lumpur Kerana Berendam dalam lumpur Dapat mengurangkan kehilangan haba Pada Badan haiwan tersebut Contohnya badan sumbu Kenapa dia tak berendam dalam air Kenapa dalam lumpur Haa Cikgu pun nak tanya juga ni Kenapa guna lumpur Kenapa tak berendam dalam sungai Hmm Kenapa boleh tolong jawab Kenapa dia tak pergi sungai Dia orang dalam sungai Sungai kan airnya bersih Haa Kenapa nak dalam lumpur Kenapa Kenapa Haa Terjawab tak Haa Mungkin ada boleh-boleh yang tahu Dia tak payah kat ruangan Cik Haa Kenapa nak dalam lumpur Kan air sungai kan ada Kenapa tak pergi sungai Haa Ada tak Haa Benda dalam kolam main panas Haa Okey Okey Ini Ini apa yang cikgu Haa Boleh Tarangkan lah Mungkin Haa Bila dia naik ke darat Okey Badan dia tu Ditelaputi oleh Lumpur Dia kan Haa Bulu tak ada bulu tebal Jadi Bila cahaya matahari Waktu panas Memancar Jadi Kuranglah Kadar Pengeluaran Haba pada Badan Haiwan tersebut Jadi Badan dia Tak adalah cepat Panas Okey Kita tengok pada Seterusnya Okey Bermigrasi Apa maksud Migrasi ni Iaitu Pergerakan Secara Bermusim Okey Cikgu lupa tadi Murid-murid ada Baca tatan tak Haa Sebab nanti Dia akhir nanti Ada Kuis Dan juga Kita akan Mencari Haa Icon E Junior Junior Eh E Dedek Junior Okey Kalau adik Keluarkan buku catat Sekurangnya adik catat Apa isi-isi penting Manalah tahu Kut keluar dalam Soalan Kuis Hmm Okey Haa Migrasi adalah Pergerakan Bermusim Berdasarkan cuaca Sesuatu Kawasan Haa Seperti Ikan lumba-lumba Ikan paus Burung bangau Yang sentiasa bergerak Apabila cuaca di tempat itu panas Dia akan bergerak ke kawasan yang Lebih baik Untuk dia Membiak dan juga Mencari Makanan Okey Kita tengok yang seterusnya Yang terakhir Sebelum kita pergi kepada Aktiviti Iaitu Mempunyai Mempunyai bonggol Okey Tengok slide bonggol Apakah haiwan Biasanya Mempunyai Bonggol Haa Ini dia Tak banyak eh Haiwan yang mempunyai bonggol Biasanya unta Kenapa Beza Ada beza Unta yang bonggol satu Ada yang bonggol dua Tahu tak Hmm Ada yang bonggol satu Ada yang bonggol dua Okey Cikgu cuba jaga google Okey Bonggol satu Bonggol dua ni Bergantung pada Kawasan dia Dan bonggol ini Dapat menyimpan air Dan lemak Serta Serta membolehkan Yang hidup di kawasan panas Tanpa makan Selama dua minggu Okey Kalau kita tak makan Dua minggu kan Apa yang berlaku Okey Satu hari tak makan pun Dah puh, dah lapar Dah sakit Okey Okey Haiwan seterusnya Ialah Bison Okey Kita dah habis Dah selesai Cover topik Bagaimana Haiwan meneri diri Daripada Musuh Dan Cuaca yang panas Okey Hari ni cikgu nak Kita ada masa tak Cikgu eh Kita ada lagi dalam 10 minit 10 minit eh Cepat tak cikgu nak Pukul sikit Okey Cikgu nak buat Haiwan imajinasi Okey Cikgu ada Nen Okey Cikgu tunjukkan ni eh Okey Boleh nampak Boleh dengar suara cikgu Okey Cikgu ni contoh Okey Cikgu ada tanah liat Okey Cikgu ada kapal Cikgu nak buat apa eh Cikgu nak buat Haiwan imajinasi Okey Okey Lepas ni cuba ada Adik fikir Haiwan apa Nak bagi nama ni Okey Cikgu letak ni Okey Cikgu letak Okey Kambing ni Ambil kam Cikgu ada kam Ambil kam Okey Kam ni Cikgu nak letak Di keliling ni Okey Okey Cikgu sapu kam Cikgu ni semua Okey Lepas ni cuba Murid-murid Tekam Apa Haiwan Imajinasi yang Cikgu nak Hasilkan ni Okey Apakah ciri-ciri Yang Cikgu gunakan Untuk haiwan ni Melindungi dirinya Daripada Musuh Dan juga Cuaca Melampau Okey Kemudian Kenapa cikgu Bukan ni Cikgu nak Tampang ni Haa Letak ni Ni ialah Kapas Cikgu guna Kapas Okey Cikgu buat Laju-laju sikit Kadang-kadang Masa Kita Tidak Mengizinkan Okey Di atas ni Cikgu dah nampak Okey Cikgu nak Haiwan cikgu ni Belum sempurna Cikgu nak dia Lebih Haa Cikgu letak ni Cikgu nak dia Berduri Untuk melindungi Diri dia Okey Hmm Ni cikgu guna Pencukil gigi Haa Ni macam ni Haa Ni pencukil Kalau pencukil gigi Haa Yang ada kat rumah tu Boleh guna Okey Cikgu letak sini Haa Okey Hampir siap Kejap je Buatnya Tak lama kan Haa Sambil-sambil tengok TV tu pun boleh Okey Kemudian Okey Mana cikgu punya Tapat kaki Okey Kemudian cikgu letak Haa Ni cikgu guna Kaki dia Bukam sikit Haa Ni tapat kaki dia Cikgu gukam sikit Sini Kaki dia rendah Haa Kaki dia rendah Haiwan ni Rendah Okey Haa Cikgu letak Sini Tada Dia dah ada kaki Haa Dia dah ada Kaki Nampak kaki dia Ada kaki Okey Belum siap Oh cikgu lupa Letak Dia punya Kepala Okey Nak letak Kepala Mana letak Kepala Okey Sambil tu Murid-murid Dah boleh fikirlah Okey Apa fungsi Apa fungsi Haa Jarum ni Apa jarum ni Apa lidi ni Apa fungsi Kapas Kepada Haiwan Ciptaan Cikgu ni Okey Boleh Type di ruangan cek Haa Nanti Cikgu Tolong Bacakan Haa Ni Mizra cakap Ni macam Haiwan Imajilasi Haa Ada yang cakap Macam Alanda Haa Okey Kita ada Hmm Ni Malam ada Tak lekat Haa Dia ada Kaki Kaki dia macam Kura-kura Haa Kaki macam Kura-kura Dia mengayap kat mana Dia hidup Alas Ni Haa Dia cakap Tenggiling Haa Haa Ni kepala dia Okey Kepala dia Kita buat mata Okey Ni mata dia Satu Mata dia Kiri Haa Cantiklah sikit Mata dia Haa Okey Kaki dah ada Dah siap Haa Ini haiwan Imajinasi Yang cikgu buat Dalam masa Lima Minit Saja Okey Cikgu nak tanya Apa agaknya Nama yang cikgu nak bagi Haiwan ni Haa Dia ada Dia ada Ni kata apa ni Dia ada Bulu Dia ada Duri Bulu macam Beruang Ni macam Landak Okey Kaki macam Kura-kura Okey Cikgu bagi Nama ni sebagai Kundak Boleh Okey Kura-kura dengan Landak Haa Kundak Landak Haa Okey boleh nampak Hmm Okey Okey lepas ni Adik-adik pun Bolehlah buat Haiwan Imajinasi Sendiri Yang membolehkan Macam mana Untuk Menginungi diri Daripada Musuh Dan juga Cuaca yang Nama Lampau Okey boleh nampak Okey duri ni Untuk apa Agak-agak ni Ada yang bagi Tondak Okey boleh juga Tondak Kundak Kura-kura dengan Landak Kundak Hmm Landakam Artik Artik bagi Kundak Ada yang Haa Ku bedak Ku bedak Cepatkan Ku bedak Ada yang bagi Nama Kundak Haa Haa Okey Okey boleh kan Ini bolehlah Buat kita sendiri Simple saja Okey Haa Ini untuk Menyerang musuh dia Siapa musuh datang Dia akan Cocok duri Yang ni Boleh menyerang diri Daripada Cuaca yang Sejuk Haa Kaki ni Kaki dia macam ni Okey Mungkin digunakan Untuk Berenang dalam Air Okey Selesai Cikgu punya reka cipta Nak masuk konti Jom Okey Cikgu Yati kita ada lagi Empat minit sahaja Mungkin boleh Satu atau dua murid je Masuk ke konti Tak apa Okey siapa Dah bagi link Cikgu harap Cikgu Suti ni dah Haa Bagi Link untuk Masuk konti Haa Cikgu Pindah nanti Sharekan lagi Cikgu Haa Cikgu Yati punya Slide tadi Sebab ada soalan Di ujungnya Okey Ada tak murid yang Nak masuk konti Jom Okey Kita bersama Dengan cikgu Untuk menjawab Soalan Kuis Cikgu sediakan Lima soalan Kuis Okey Okey Yes Kita ada lagi Tiga minit Mungkin dapat Seorang atau dua Murid je ni Cikgu Yati Okey tak apa Dah bagi link Link untuk Naik konti Okey 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 Dah boleh klik Okey dah ada Dah ada murid di Awang Okey siapa ni Kita ada Muridnya Bernama Jason Hi Jason Hai Dari mana Jason Saya dari Kuala Lumpur Okey Jason Deraja berapa Umur berapa tahun Saya Deraja 6 2021 Okey Tahniah kerana berjaya Masa konti Okey Jason dah bersedia Ya Dah Okey Nampak soalan Nampak Okey Apakah yang dimaksudkan Dengan migrasi Okey Tidur yang berpanjangan Dalam satu musim B Pergerakan bermusim Untuk mencari makanan Dan membiak C Berendam dalam lumpur Untuk menucutkan badan Okey Mana pilihan Jawapannya B B Betul Okey Jom Cikgu Midah Kita tengok jawapannya Betul ke Okey Betul Tahniah Jason Okey Terima kasih Cikgu Terima kasih Bye Bye Kita pergi kepada Soalan yang kedua Okey Siapa Kita tunggu murid yang kedua Tak ada Zul pakar Okey Zul pakar Tolong aktifkan Nak buat punya mic Okey Okey adik Zul pakar Dah bersedia Zul pakar Dari pada mana Dah Zul pakar Saya dari Terengganu Dari Terengganu Okey Cikgu terus kepada Terengganu Dah bersedia Boleh nampak soalan Dah Okey boleh baca Antara berikut Yang manakah Merupakan ciri-ciri khas Haiwan bagi melindungi diri Daripada musuh Ciri-ciri khas M A B C Atau D Ciri-ciri khas Apa jawapan D Betul D B Berhaibernasi Betul atau Ciri khas Berhaibernasi Berhaibernasi D D D Menyamar 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 Itu betul Tapi Itu ialah Tingkah Laku Bagi Haiwan Boleh Zul pakar Faham Sekarang ni kita tengok Kepada ciri-ciri khas Okey Yang Zul pakar jawab Itu ialah Tingkah Laku Khas Okey Kita nak tengok soalan Yang terakhir ke Cikgu Ed Sempat Sekarang dah Empat setengah Mungkin kalau nak naikkan Mungkin boleh lagi seorang Okey Seorang lagi Assalamualaikum Encikgu Waalaikumsalam Hai Darwis Hai Darwis daripada mana? Daripada Kuala Lumpur Okey Darwis dah bersedia? Dah Okey nampak slide? Okey Dia boleh baca Antara hewan berikut Yang manakah Akan menyuruhkan Anggota badannya Apabila Diancam oleh Musuh A B C Atau D Menyuruhkan Menyuruhkan Anggota badannya Menyuruhkan Mana satu jawapannya? Nourish A A B C Atau D Menyuruhkan Anggota badannya Dia suruhkan A A Betul ke A? Dia suruh tak A tu? Ha Adakah A tu dia suruhkan Badan dia? Ya 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 Kumpul dengan jawapan anda Ya Okey Cikgu Midah Kita tengok Betul tak jawapan? Haa Darwis Haa Darwis Dia suruh mananya Dia masukkan Anggota badan dalam Dia punya Centerang dia Kalau A tu Dia menggulungkan Badan Okey Tak apa Darwis Terima kasih Cikgu ucapkan Okey Hai Hai Darwis Okey Nampak ni kita dah Nujung siaran Cikgu Yati Haa Sangat cemburu Ya tak apa Rasa tak cukup satu jam ni Haa Nanti murid boleh tonton lagi Boleh tengok lagi Soalan Ada dua lagi soalan yang tertinggal Okey tak apa Nanti murid masih lagi boleh tonton Haa Haa Video ini Di hari-hari yang lain Okey Cikgu serahkan semula kepada Cikgu Ed Okey Terima kasih Cikgu Hati Atas perkongsian yang menarik Haa Pengajaran yang menarik Pertama ni banyak gambar Okey Haa Sebagai tanda penggaraan kepada Presenter kita pada hari ni Murid-murid Haa Murid boleh tekan butang subscribe Kalau belum tekan lagi Button berwarna merah subscribe tu Haa Tekan supaya ini berubah menjadi Warna kelabu Ingatkan esok kita ada Kelas sains juga Haa Pada pukul 11 Haa Bersama saya Topik tahun 5 juga Topik baru ni Tak pernah ada cikgu ajar lagi Saya rasa Haa Saya orang pertama nak ajar ni Haa Ya Esok pada pukul 11 Okey Haa Murid-murid juga boleh layari Haa www.academyyoutuber.com Untuk dapatkan info terkini Dan jadual kelas tuisyen percuma Haa Mana-mana video Haa Kelas-kelas sains yang murid-murid mungkin Haa Nak tengok balik Boleh Tak ada masalah Boleh tengok balik Tonton semula melalui link Yang ada di portal Haa You Okey Semoga kelas ni Haa Memberi manfaatlah kepada semua murid-murid Haa Sebelum kita akhiri Haa Mungkin Ah Cikgu Hamidah Ada nak sampaikan sikit pesanan kepada murid kita Silakan Cikgu Okey Haa Terima kasih sebab Haa Setia hingga ke akhiran siaran Haa Okey jangan lupa ya Lepas ni Haa Cikgu akan Haa Postkan link Untuk sijil Dan anda hanya ada masa 30 minit sahaja Untuk melengkapkan sijil tersebut Okey Dan Haa Sekali lagi Cikgu niatkan Haa Kepada yang belum subscribe Haa Channel Cikgu Yati Okey minta subscribe Sehingga yang merah itu menjadi kelabu Begitu juga anda boleh juga lah Yari Channel Cikgu Midah Channel Cikgu Ad Dan juga channel Cikgu Sutim Haa Dan jangan lupa Masih-masih subscribe di channel Kami guru-guru saing semua Dan esok pukul 11 sekali lagi Kita akan bersiaran Bersama dengan Cikgu Ad Dan juga Cikgu Midah pun ada juga besok Kita jumpa lagi besok ya Cikgu Yati pun sama Tim kami juga Jumpa besok Okey jangan ke mana-mana besok Pukul 11 Malam ni mimpi ya Pukul 11 jumpa Cikgu Midah Pukul 11 jumpa Cikgu Midah besok ya Okey 11 pagi tau 11 pagi Okey terima kasih Terima kasih Cikgu Midah Okey ada murid yang tanya esok topik apa Esok topik sistem rangka manusia Memang tak adalah sebelum ni Sini-sini yang ada jandam tu Tak ada belajar Okey Saya serahkan juga kepada Cikgu Sutim Untuk sampaikan apa-apa kesanan kepada murid kita Tahniah kepada murid-murid semua yang sudah dapat hari ni bersama tuisyen ayu di channel Cikgu Hayati Jangan lupa subscribe channel Cikgu Hayati Okey terima kasih Cikgu Sutim Okey yang terakhir Kepada Cikgu Hayati Kata-kata terakhir untuk murid kita Okey Cikgu harap murid semua dapat ilmu pada petang ini Sambil-sambil bersantai tu Sebenarnya dapat ekstrik ilmu Walaupun tak banyak Walaupun satu jam kita bersiaran Tapi Cikgu harap murid dapat menafak Jangan lupa subscribe channel-channel Cikgu Sains Tengok di bahagian Banyak lagi video-video yang menarik Menanti anda di sana Jumpa lagi esok Terima kasih semua Okey terima kasih Cikgu Hayati Okey esok jangan lupa Pukul 11 Esok kita ada pertandingan Kita ada masuk konti Dan kita ada kuisis Jadi esok murid kena tempati masa Masuk ke kelas pada pukul 11 Okey akhir kata daripada saya Segala kekurangan datangnya Daripada diri saya Dan segala yang baik Datangnya daripada Allah SWT Okey jumpa lagi esok Bye 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 Berikutan pengumuman penutupan sekolah Sehingga akhir persekolahan Pengajaran dan pembelajaran Secara home-based learning Tetap diteruskan Oleh itu Kami di Akademi YOKUBA Menyediakan tuisyen online percuma Pertama di Malaysia Dari prasekolah Hinggalah ke sekolah menengah Dengan kerjasama E-didik Malaysia Dan kelab guru Malaysia Kenapa bayar Jika anda boleh dapat percuma Bermula percuma Selamanya Akan percuma Manfaatkan peluang yang ada Jangan tunggu lagi Setailah sekarang Untuk maklumat lanjut Layari www.akademiyoutuber.com Dibawakan kepada anda Oleh Akademi YOKUBA Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!